Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Setiap sisi yang telah dilapisi kawat itu lalu dipelester campuran semen dan pasir setebal 2 cm. Lapisan inilah yang disebut dengan vero semen. Teknik ini diklaim jauh lebih mudah serta lebih murah dibandingkan dengan teknik pemasangan tulangan kolom praktis, tulangan balok praktis. Menurut Teddy, mayoritas rumah baik di perkotaan maupun perdesaan yang berada di zona gempa umumnya belum mengikuti standar aman dari goncangan gempa. Konsep rumah tahan gempa juga dikembangkan Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Sarwiti. Ia mengembangkan teknik bernama Barataga. Barataga merupakan singkatan dari bangunan rakyat tahan gempa. Teknik ini memiliki prinsip dasar dengan memberi pengikat-pengikat praktis dari beton untuk memperkokoh bangunan. Teknik ini juga dilakukan dengan cara memberi lapisan pasir di bawah fondasi bangunan, yang berfungsi sebagai bantalan yang meredam gaya gempa. Sistem Barataga ini diklaim dapat menahan goncangan gempa sampai 7 hingga 8 MMI. Sampai jumpa di video selanjutnya.